Bulan adalah objek langit yang paling dekat dengan bumi. Paling dekat dengan hati manusia karena bisa dilihat hampir setiap malam bahkan hari. Orang semenjak zaman dulu ingin tahu lebih banyak tentang bulan, bahkan ingin pergi ke sana. Nah, angan-angan untuk pergi ke bulan ini pada tahun 1960-an diubah menjadi suatu yang sifatnya rencana, keinginan yang jelas maksud dan tujuannya. Nah, pada tahun 1969, rencana itu berhasil diwujudkan dengan daratnya beberapa astronot dari Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Nah, peristiwa itu sangat jelas merupakan sejarah tentu saja, tetapi bukan saja sejarah Amerika, tetapi sejarah seluruh umat manusia. Bahwa manusia berhasil menciptakan suatu teknologi yang mengirimkan manusia ke bulan dan memulangkan lagi mereka dengan selamat ke bumi. Itu satu prestasi yang luar biasa. Nah, pada tahun 2019 ini, kita memperingati 50 tahun pendaratan pertama kali manusia di bulan tersebut. Dan juga merupakan perayaan yang diselenggarakan di seluruh dunia, salah satunya atas prakarsa International Astronomical Union. Dan Observatorium Bosca dengan sangat senang dan bersemangat juga menyelenggarakan peringatan tersebut dengan mengadakan open house di Observatorium Bosca dan mengundang banyak masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal bulan lebih baik, untuk mengenal teknologi ruang angkasa, dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang menginspirasi kerjasama, kerja keras, belajar sains, belajar teknologi, berimajinasi, inspirasi yang datang dari langit, dan lain sebagainya yang mengingatkan manusia tentang relasinya. Dan bukan hanya bulan, tetapi dengan langit. Perayaan ini kami suguhkan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat memumpuk kecintaannya terhadap langit, terutama bulan. Banyak sekali aktivitas yang kami suguhkan untuk masyarakat, diantaranya terdapat peneropongan terhadap bulan dan Jupiter, dengan menggunakan teleskop Bamberg dan juga teleskop portable lainnya. Kemudian mengunjungi gedung kubah besar yang berisi refraktor ganda cais, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara penggunaan teleskop refraktor ganda cais. Ada pula aktivitas yang ditujukan untuk anak-anak, diantaranya bermain ular tangga kosmos, sehingga sambil bermain bisa juga belajar tentang astronomi. Kemudian ada pula aktivitas menggambar dan mewarnai bulan, lalu kemudian anak-anak pun diajak untuk merangkai puzzle bulan, dan akhirnya mereka dapat mempelajari seperti apakah kawah-kawah di bulan. Dan bahkan ada pula pojok tanya astronom, sehingga masyarakat dapat bertanya tentang astronomi kepada para astronom profesional di Observatorium Busca. Kami sangat berharap semoga masyarakat dapat terpuaskan dengan adanya kegiatan ini. Seru, menyemankan, jadi tambah ilmu, terutama untuk kegiatan. Di sini banyak-banyak orang-orang yang mempelajari. Acaranya seru-seru banget, kita tadi baru dari Teleskop Zais, dan itu sangat edukat dan juga informatif sekali. Jadi abis dari Teleskop Zais itu, kita menambah wawasan tentang bagaimana asal mula Teleskop, rancur asal mula Busca sendiri. Terima kasih. Dan saya mendapat banyak sekali hal-hal yang tidak pertama tersebut. Dan saya datang ke Observatorium Busca ini, saya tahu jadi banyak planet dan juga cara menggunakan Teleskop. Kami dari Teleskop Zais, mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Di sini kami menambah banyak informasi perihal astronomi. Sukses! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.